Di video sebelumnya sudah saya bagikan bagaimana cara reset password dan kode pin dari akun SIMInPage Sinarmas Kuritas. Nah, sebagai pelengkap, sekarang akan saya bagikan bagaimana cara mengetahui user ID. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Pertama, menggunakan aplikasi SIMInPage versi desktop dan melalui website webtrade.siminpage.id. Nah, pada video kali ini akan saya gunakan metode versi website ya. Nah, silakan akses alamat website resminya ada di webtrade.siminpage.id. Nah, ini bisa kita akses menggunakan web browser Chrome, Mozilla, atau bisa menggunakan web browser bawaan pada smartphone. Nah, ini saya sudah akses webtrade.siminpage.id ya. Tampilannya seperti ini. Oke, langsung saja. Untuk mengetahui user ID, kita tinggal klik atau tab di sini tulisan Forgot user ID. Nah, maka kita akan ditampilkan formulir seperti ini. Nah, pada bagian ID, silakan pilih di sini KTP. Kemudian, masukkan nomor KTP yang terdaftar di akun SIMInPage Sinatma Sekuritas. Kemudian di bawahnya, masukkan alamat email yang terdaftar. Lalu, di sini kita isi tanggal lahir. Nah, untuk mempercepat pengisian tanggal lahir, silakan klik di sini. Lalu, kita akan ditampilkan opsi tanggal lahir seperti ini ya. Nah, di sini kita klik di pojok kiri atas ini, tahun lahirnya. Maka akan ditampilkan tahun seperti ini. Silakan dipilih ya, tahun lahir, kemudian tanggal lahir, dan bulan lahir. Lalu, klik style. Nah, di sini saya sudah isi semuanya ya. Mulai dari nomor KTP, alamat email, dan sudah isi tanggal lahir sesuai dengan KTP. Lalu, tinggal klik atau tab di sini, tombol submit. Nah, sampai di sini kita akan ditampilkan informasi bahwa kami telah mengirimkan email terkait informasi user ID Anda. Silakan periksa email Anda di alamat email yang terdaftar ya, untuk informasi lebih rinci. Oke, saya langsung cek ya di inbox alamat email yang tadi saya input, yang terdaftar di Sinatma Sekuritas. Nah, di sini sudah dikirimkan sebuah email dari PT Sinatma Sekuritas, bahwa terima kasih telah menggunakan PT Sinatma Sekuritas. Anda telah melakukan permintaan informasi terkait user ID. Berikut adalah user ID Anda. Nah, ini adalah user ID kita. Nah, jadi nanti ini user ID bisa kita input pada aplikasi SIM Inves, beserta password untuk login ya. Sehingga kita nanti bisa transaksi, baik untuk pembelian saham maupun obligasi. Oke, jadi demikian ya. Bagaimana cara mengetahui user ID SIM Inves dari Sinatma Sekuritas, khusus bagi nasabah yang lupa dengan user ID. Apabila ada pertanyaan terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.